Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Julfikar Oficial hari ini kita akan membahas ya mengkaptur sebuah video yang memang cukup lama dan juga ada beberapa video yang mungkin terbaru itu ya tapi ini sebagai pembelajaran kita semua bahwa di agama sebelah itu sering teriak-teriak umat Islam itu tidak toleransi sering menggunakan jalan umum untuk berdemo sering melakukan tempat umum untuk melakukan sholat dan lain sebagainya ya oke lah kalau kita katakan itu pernah terjadi itu apa salahnya? kita sholat dimana saja itu asal tempatnya bersih, suci itu kita boleh sholat dimana saja itu dan dalam rangka sholat ini kami tidak mengenal tempatnya ya asal tempatnya suci dan bersih dan kita menghadap ke Qiblat dan masalah demo yang mereka tuliskan katanya demo 212 itu berjili-jili dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi begini ya teman-teman masalah demo itu sah kalaupun itu ada izinnya boleh kita itu menyuarakan aspirasi kita berbentuk demo kita boleh karena apa? hak kebebasan berbicara itu dilindungi oleh undang-undang dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak mengutarakan pendapatnya dan itu sah tidak ada masalah dan tidak melanggar hukum tetapi berbeda dengan pihak sebelah ya pihak Kristen ini mereka gembar-gembor berkono begini tapi kenyataannya kita akan lihat disini ya videonya nah disini ada seorang yang saya katakan misionaris ya ini sepertinya seorang bule di pinggir jalan juga ya beserta penerjebannya lagi menyebarkan berita-berita tentang Injil apa dan bagaimana kita saksikan dulu Alkitab mengatakan tidak engkau berjaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka engkau akan selamatkan Allah itu setia carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui panggil namanya selama ia dekat nah disini bisa kita saksikan ya atau saya manjukan sedikit ini nah disini ada dua orang bule ini yang ini satu yang satunya lagi disini nah ini sedang menyebarkan berita tentang apa ya di dalam Bible mereka ya yang indah-indah jelasnya tetapi kenapa sih mereka itu memberitakan yang indah-indah padahal di tempat mereka itu banyak yang kitab-kitab seperti di Yeskiel ya mereka bersundal atau di Yeskiel 23 ayat 3 mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susu-susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang nah terus di ayat 23 ayat 4 nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan mengenai nama-nama mereka oleh ialah semarin oleh Yerusalem dan Ohola bersina sedang iya aku punya iya sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya kepada orang asyur pahlawan-pahlawan perang dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah ini kenapa sih mereka itu tidak mau membacakan kitab-kitab seperti begini dan masih banyak lagi ya mungkin teman-teman bisa browsing itu ya di internet coba ceketik aja kitab-kitab double-double-egg di Bible nanti akan muncul semuanya nah inilah kelakuan-kelakuan mereka ini mereka itu memprotes kita itu melakukan demo kita melakukan aspirasi kepada pemerintah kita mereka protes tapi gak berkaca ini kan orang bule ini ya mungkin mungkin belum warga negara Indonesia ya mungkin loh apa izinnya dia itu menyebarkan Bible disini dan ingat di dalam undang-undang dasar 45 atau SKB 2 menteri dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama nah ini ini apakah sudah orang ini gak ngawur di jalan kita akan lihat ya nah disini di jalan singkirkan dunia ini dan datang kepada Tuhan dan dia akan mengangkatmu dan dia akan mengangkatmu kita akan buka terus kita akan percepat dan dia ingin menyembuhkan engkau di dalam hatimu nah ini ada alkitab alkitab dibagikan ya nah alkitab dibagikan ini jelaskan melanggar SKB 2 menteri ya di dalam menyebarkan agama itu dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama memberikan bantuan-bantuan seperti ya supermi, indumi dan lain sebagainya dan yang ketiga adalah dilarang menyebarkan pamplet-famplet kepada orang lain yang beragama lain dan ini sebenarnya kutbah ini ya sepantasnya di dalam gereja bukan di jalan raya kayak begini ini dia ini ingin menyebarkan agama tapi sudah melanggar SKB 2 menteri ini ya teman-teman kalau kita bisa melihat kaum sebelah ini ya kayak begini modelnya dibagi-bagikan kayak bibel kayak begini berharap orang-orang itu mengerti akan bibel tapi kalau dibaca betul-betul bibel yang ring-ring sedap kita akan teruskan lagi nah bisa dilihat kan bibelnya dibagi-bagi itu sebenarnya gak boleh itu dilarang itu ya teman-teman tapi ya mereka kelakuannya kayak begitu dan ada satu lagi ini ya ini juga ada empah itu KKR atau apa istilahnya kurang jelas ini disini nah disini nah disini kita bisa lihat judulnya adalah preman dilawat roh kudus di pasar modo ending preman manado bertobat nah ini kita akan dengarkan haleluyah 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 nah kayak begini ya teman-teman ini apa gak mengganggu kegiatan jual beli di pasar ini judulnya ngeri sedap preman di lawat roh kudus gak karu-karuan disini nyanyi-nyanyi sambil berkutbah disini ini kan mengganggu ya mengganggu lalu lintas mengganggu aktivitas orang jual beli ya tapi mereka gak mau mengakuinya menutup mata dengan alasan ini peribadatan, nah peribadatan ini bukan disini sebenarnya peribadatan ini ya tempat ibadah dimana itu? ya di gereja lah kalau begini kan mengganggu lalu lintas mengganggu aktivitas orang jual beli dan mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain nah coba akan saya scroll ke sini nah ini kendaraannya juga mulai mancat orang-orang juga berkerumur ke sini melihat ini mungkin ada yang aneh disini ya aduh 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 coba kita lihat yang disini lagi nah disini ini judulnya pendeta khutbah KKR penginjilan di pasar penginjil jalanan kita akan putar videonya disini haleluya haleluya aku anggap punya Yesus aku punya kepastian aku anggap punya ikir aku anggap punya kepastian sebab di bawah orang lain tidak ada nama lain yang boleh ke manusia diseselapak hanya di dalam nama kita dilihat ya dikatakan Isa Al-Masih ini ngawur ini coba kita dengarkan lagi nah ya kan sudah jelas ini ya inilah cara-cara pemurtatan mereka itu menyamanyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ya boleh kalian memakai nama Isa Al-Masih boleh saja tetapi ingat kalau memakai kita kata Isa Al-Masih harus dong dipakai semuanya karena kami yang di Al-Quran tidak mengenal Yesus Kristus kami mengenal itu namanya Isa Al-Masih Isa Al-Ai Salam atau Isa Pembawa Kedamaian atau Juru Selamat bukan Juru Selamat sebagai Tuhan gitu ya nah ini teman-teman kadang-kadang pikirannya terbolak-balik satu sisi kalau dalam dunia diskusi mereka tidak mengakui atau menyamakan Isa dengan Yesus tapi mereka itu dengan malu-malu kucing ya memakai seperti dalam ini ya penginjilan kayak begini teriak-teriak menyesatkan saudara kita menyamakan Isa dengan Yesus yang gak bisa dan kita masih banyak melihat ya gereja-gereja yang memakai nama Isa Al-Masih kalau mereka masih ngotot memakai itu artinya mereka saya katakan ya munafik di dalam keagamaannya karena Isa Al-Masih itu adanya hanya ada di Al-Quran dan Isa Al-Masih itu di dalam Islam tidak tidak disalib tidak disalib jadi siapapun yang menyamakan dan memakai nama Isa Al-Masih dia harusnya percaya dong Isa Al-Masih tidak disalib apalagi gereja-gereja yang memakai Isa Al-Masih ya harusnya mereka itu mikir kalau saya memakai gereja Isa Al-Masih sedangkan Isa Al-Masih di Bibel kakak ada kata-kata Isa Al-Masih itu adanya ada di Al-Quran kalau mereka masih ngototot memakai Isa Al-Masih artinya mereka itu penghujat Rauh Kudus nomor satu karena Kristen di seluruh dunia sangat amat yakin bahwa Yesus itu mati disalib untuk menubah dosa mereka dosa warisnya nah tapi kalau mereka memakai kata-kata atau nama Isa Al-Masih ya mereka harus memakai merujuk kepada Al-Quran bahwa Isa Al-Masih tidak disalib ya Tuhan coba dipikirlah teman-teman Kristen cara-cara kalian ini sebenarnya sudah sudah kedeteksi dan kami disini kadang-kadang mau ketawa ya melihat kelakuan-kelakuan ini menyamakan Isa dengan Yesus kalau kami mengatakan Isa dan Yesus adalah oknum yang sama tapi berbeda cerita dan kami tidak akan mau menyebutkan di Al-Quran itu Yesus Kristus tidak mau kami akan menyebut Isa Al-Masih Putra Mariam bukan Putra Bapak ini perbedaan antara kita dengan orang-orang Kristen yang setiap hari masih sekali untuk menggoda saudara kita memurtadkan saudara kita maka dari itu teman-teman waspada dan waspada selalu untuk selalu membentengi diri kita sendiri membentengi saudara-saudara kita yang ada di luar dan kita terus belajar dan belajar agar keimanan kita lebih kuat lagi oke Iwan Villa semuanya akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabilahi topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh